Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-66 Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi pada hari Jumat 6 Januari 2023 di Balai Kota Jambi turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran Hakkasi Menjuntak. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-66 Tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi di Balai Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kegiatan upacara ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran Hakkasi Menjuntak membacakan naskah Kongres awal terbentuknya Provinsi Jambi. Badan Kongres Rakyat Jambi yang diadakan pada tanggal 5 Januari 1957 setelah mendengar laporan dari Ketua Badan Kongres Rakyat Jambi dalam melaksanakan blade-nya. Sesuai dengan keputusan rapat bersama antara Badan Harian Kongres Rakyat Jambi dengan DVD Ketua-Ketua DPR Kabupaten Batanghari, Merangin, Kota Besar Jambi, Presiden Jambi, Bupati Batanghari, dan Bupati Merangin, dan Wali Kota Jambi pada tanggal 21 Desember 1956. Kutusan tersebut dapat diterima sebagai langkah pertama. Mengingat, 1. Tuntutan rakyat Jambi untuk daerah otonomi tingkat provinsi dengan mempergunakan saluran-saluran demokrasi parlementer sudah berlarut-larut. 2. Janji-janji pemerintah pusat kepada utusan-utusan rakyat Jambi yang memberikan jawaban mengandung isi akan mengabulkan tuntutan rakyat Jambi. 3. Peninjauan-peninjauan dari pemerintah pusat dan Parlemen Republik Indonesia ke daerah Jambi sudah berkali-kali memperhatikan. 1. Pernyataan beresmirik resolusi dari partai-partai politik beresmirik organisasi masa daerah Jambi. 2. Resolusi pendahuluan Kongres Veteran Sedaerah Jambi tanggal 23 Desember 1956. 3. Resolusi Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 5 Januari 1957. Mendengar saran-saran dan pendapat-pendapat anggota sidang predo Badan Kongres Rakyat Jambi. 3. Menimbang bahwa Badan Kongres Rakyat Jambi perlu mengambil tindakan tegas untuk merealisir tuntutan rakyat Jambi menghendaki otonom tingkat 1 atau Provinsi Jambi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran Haka Siman Juntak menyampaikan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66. Dirinya meminta agar pemerintah Provinsi Jambi lebih fokus lagi dalam penanganan banjir yang terjadi saat ini. Kita jatuhkan selamat ulang tahun kepada Badan Kongres Rakyat Jambi. Kita ikuti acara harapan kami, terusnya dari BPRD Kota Jambi, dan pemimpin tanggung Badan Kongres Rakyat Jambi adalah rakyat Rakyat Jambi. Dan dibutuhkan kepada penanganan banjir. Sandi Cik TV melaporkan. Sandi Cik TV melaporkan.